Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kalau kita dengar istilah kasih biasanya yang timbul dalam pikiran kita adalah kelembutan dan senyuman. Karena kita selalu mengidentikan kasih dengan sekuntum bunga, keadaan tersenyum, dan kelemah lembutan dalam tutur kata. Apa yang timbul dalam pikiran kita jika kita bicara tentang kasih tetapi dengan kata-kata yang keras dengan cambuk di tangan sebagian kita akan berkata itu bukan kasih itu adalah amarah itu adalah kebencian tetapi, tahukah saudara love has to be tough cinta itu harus tegas karena ketegasan tanpa cinta hanyalah kepalsuan. Saudara bisa bayangkan ketika saudara tahu bahwa anak-anak saudara bergaul dengan orang-orang yang hidup dengan narkoba dan saudara tahu bahwa anak-anak saudara sudah mulai terpengaruh gayanya sudah mulai tidak seperti biasanya lalu cara-cara hidupnya sudah mulai berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang dulu dan mulai sekarang kelihatan dalam tanda petik lebih dalam tanda petik modern gitu yang mulai jeansnya robek-robek rambutnya mulai lebih panjang lalu mulai coba-coba pakai anting walaupun baru pakai anting-anting jepit misalnya sudah mulai coba pakai tato walaupun hanya tato-tato temporer nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan apa yang sudah buat sama anak saudara jika sudah tahu bahwa pergaulannya dengan orang-orang yang pakai narkoba saya percaya sudah akan sangat tegas terhadap anak-anak saudara dan bilang papa tidak mau lagi lihat kamu bergaul sama mereka bukan karena saudara ingin memisahkan diri bukan soal eksklusifness dalam kehidupan rumah tangga keluarga saudara tetapi saya percaya saudara tidak ingin melihat anak saudara rusak saudara tidak mau hidupnya hancur karena itu sudah mulai dengan tegas memisahkan anak saudara dari pergaulan yang buruk kenapa? karena cinta karena kasih berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan sekali lagi saya mau ingatkan kasih tidak selamanya hanyalah kelembutan dan senyuman tetapi kadangkala kasih berbicara tentang ketegasan kasih berbicara tentang sesuatu sikap tegas yang kita ambil untuk memisahkan dari sesuatu yang salah selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang membawa kita untuk senantiasa menjadikan firman Tuhan dasar keseharian kita karena kita mengerti bahwa Alkitab bukan hanya bicara tentang sorga dan neraka tetapi Alkitab adalah buku yang indah dia berbicara tentang kehidupan keseharian kita bagaimana kita melangkah dengan sukacita di dalam terang firman Tuhan sehingga langkah kita teguh langkah kita tidak goyah dan langkah kita tetap senantiasa berjalan semakin dekat bersama dengan Tuhan haleluya dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mengusir dan mencambuk kalau kita bicara tentang mengusir dan mencambuk pertanyaan saya hanya sederhana bisakah kita menghubungkan mengusir dan mencambuk dengan kasih sebagian kita akan berkata aduh pendeta sulit sekali menggambarkan kasih dengan usiran dan cambukan itu bukan kasih itu mungkin emosi itu mungkin kebencian kemarahan tetapi tahukah saudara bahwa Yesus yang penuh kasih ini satu kali masuk ke baik Allah tidak dengan Alkitab di tangan tetapi justru dengan cambuk dia bongkar meja-meja penukar uang dia tendang meja-meja penukar burung-burung merepati waktu itu dan dia balikan segala sesuatu yang ada disana dan dia berkata rumahku disebut rumah doa kenapa kau menjadikannya sarang penyamun saudara ku yang kasih dalam Tuhan pertanyaan saya bisakah murid-murid yang tetap memandang Yesus sebagai sumber kasih bisakah orang banyak waktu itu melihat Yesus sebagai Bapak yang baik sebagian mungkin menatap Yesus waktu itu dan berkata loh katanya dia misias katanya dia kasih kenapa kok dia melakukan tindakan tindakan emosional seperti itu tetapi saya percaya di dalam tindakan kerasnya Yesus Yesus tetap Allah yang penuh kasih haleluya kalau sudah ada Alkitab sudah buka bersama saya Yohanes pasal 2 karena itu yang sedang kita bahas sekarang Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke 25 saya beri kesempatan untuk saudara-saudara yang mau ambil Alkitab saudara atau mungkin ambil catatan alat tulis saudara karena sudah ingin lebih dekat mengikuti firman Tuhan ini Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25 demikian firman Tuhan ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat Yesus berangkat ke Yerusalem dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk disitu ia membuat cambuk dari tali perhatikan baik ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari baik suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka uang penukar-penukar dihampurkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya pada pedagang-pedagang merpati ia berkata ambil semuanya dari sini jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjuara maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku cinta untuk rumahmu berarti amarah Yesus didasari pada cinta bukan pada kebencian ada banyak orang marah sampai gelap sampai gak sadar apa yang dia buat bukan lagi karena cinta tetapi karena keinginan untuk menaklukkan karena kebencian yang telah menumpuk tapi saudara aku yang kasih dalam Tuhan Alkitab jelas berkata cinta untuk rumahmu menghanguskan aku orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya tanda apakah dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa kau berhak bertindak demikian jawab Yesus kepada mereka rombak baik Allah ini dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini dan kau dapat membangun dalam tiga hari tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati baru teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalahkan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya pasca banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia nah saudara ku ingkasih dalam Tuhan pelajaran apakah yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini yang pertama yang saya pelajari Yesus adalah Tuhan yang tegas dan tidak berkompromi tahukah saudara persoalan dengan kita kadang-kadang kita bilang kita mencintai Tuhan tetapi yang membuat kita tidak bisa teguh dalam prinsip tidak bisa teguh dalam iman tidak bisa tegas dalam jalan kita kepada Tuhan adalah karena kita terlalu mudah kompromi dan kita kurang tegas nah saudara ku ingkasih dalam Tuhan cinta dan ketegasan harus berjalan bersama-sama karena kalau cinta tidak dibarangi dengan ketegasan itu hanya kepalsuan belaka kenapa saya bilang kepalsuan belaka karena kita akan mengecewakan orang yang kita cintai kalau tanpa ketegasan karena cinta selalu harus berhadapan dengan pilihan soal waktu soal sikap soal tindakan segala sesuatu nah cinta itu harus tegas kalau kita bilang saya mencintai Tuhan saya harus tegas apapun yang Tuhan tidak suka saya harus berani berkata tidak sama seperti sudah bilang saya mencintai suami saya berarti apa yang suami saya tidak suka saya tidak boleh kerjakan cinta harus tegas kadang-kadang persoalannya bukan kita tidak mencintai Tuhan tapi kita cuma tidak tegas kita terlalu gampang kompromi sehingga iman kita terus diomang-ambingkan nah Yesus adalah Tuhan yang tegas waktu dia lihat bahwa rumah Allah baik Allah mulai dikotori dengan penyamun-penyamun ini dia bersihkan segala sesuatunya karena cinta akan rumah Tuhan yang pertama Yesus adalah Tuhan yang tegas dan tidak berkompromi yang kedua yang saya pelajari Yesus menentang segala dosa dan segala ketidaktulusan sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan hidup Kristen adalah hidup yang menentang segala dosa dan ketidaktulusan saya terlalu yakin tidak ada dosa yang terlalu kecil sampai Tuhan tidak lihat tapi saya juga percaya bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Yesus tidak bisa ampuni dia memang mengampuri dosa tapi dia tidak akan berkompromi dengan dosa dia menentang segala dosa dan ketidaktulusan sudah boleh ke gereja tiap minggu tapi kalau sudah hidup dalam dosa sudah hidup dalam ketidaktulusan kita bilang apa aku tidak pernah kenal kamu saudara ku yang jangan kamu sesat kata Alkitab Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan jadi jelas Yesus adalah Tuhan yang tegas dan tidak berkompromi bagaimana supaya iman kita teguh bagaimana iman kita tangguh jadi orang percaya yang tegas kalau kita tahu ini kehendak Tuhan lakukan apapun risikonya tetapi sebaliknya kalau kita tahu ini Tuhan tidak suka kita harus berani berkata tidak karena hidup Kristen adalah tegas dan tidak berkompromi tegas bukan berarti kasar tegas bukan berarti bicara memaki tegas itu berarti kalau saya bilang tidak karena saya tahu Tuhan tidak menghendaki saya akan tetap pada prinsip saya apapun harganya Saddam Esa Bintegu bilang kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong dia tolong tapi untuk menyembah Dewa Tuhan kuraja kami tidak mau jadi Yesus adalah Tuhan yang tegas dan tidak berkompromi yang kedua Yesus menentang segala dosa dan ketidaktulusan dan yang ketiga Yesus yang tegas adalah Yesus yang penuh kasih di dalam ketegasannya dia memiliki kasih yang mendalam sehingga kalau sudah perhatikan lebih jauh dia memang mengusir tetapi dia juga menyatakan mujizat bagi orang-orang yang membutuhkannya sehingga pada ayatnya yang ke-22 dikatakan dan sementara ia di Yerusalem selamat hari-hari raya pasca banyak orang percaya dalam namanya sudah bisa bayangkan kalau dia marah secara emosional dan gelap bongkar marah membenci saudara ku yang kasih dalam Tuhan siapa yang mau percaya orang akan bilang dia ini emosional tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan saya mau ingatkan buat saudara Yesus yang marah karena ketidakbenaran Yesus yang sama adalah Yesus yang memuji kebenaran yang merangkul orang-orang yang membutuhkan dan mengerjakan mujizat bagi mereka yang adalam tekanan sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih tetapi pada saat yang bersamaan dia juga adalah Tuhan yang tegas itu sebabnya dia ampuni dosa kita tetapi orang-orang yang mengeraskan hati tidak akan menerima kemuliaan dan anugerah daripadanya karena itu saudara ku yang kasih dalam Tuhan jadi orang-orang yang membuka hati buat dia dan mengalami anugerahnya yang luar biasa kalau sudah ingin dilayani lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa bapak ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit setiap saudara yang berbeban perat setiap saudara yang dalam pergumulan karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil selalu ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah tidak ada dan kita doa bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbeban perat hamba doa buat mereka yang mungkin sedang jauh dari Tuhan hamba doa buat mereka yang mungkin tidak punya sikap tegas dalam hidupnya mereka yang mudah kompromi mereka yang main-main dengan dosa tapi hari ini kami dengar firmanmu kami mau bertobat kami mau berbalik kami mau tetap setia dengan Tuhan karena kami tahu kekristenan mengajar kami untuk hidup dalam kasih tapi pada saat yang bersamaan kami tidak boleh kompromi kami harus tegas kami melangkah dalam kebenaran maka apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kami di dalam nama Yesus kami berdoa hallelujah amen saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa bangkitkan iman saudara karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya tetap bersemangat bersuka cita menghadapi segala perkara karena kita tahu penebus kita hidup janjinya ya dan amen dia beri kemenangan tepat pada waktunya sampai berjumpa pada program berikut doa saya menyertai saudara dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan hallelujah